Sebagai ucapan terima kasih dari sekitar pejabat. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jombang menyerahkan beasiswa berprestasi bagi masyarakat Kabupaten Jombang tahun 2022 bertempat di pendopo Kabupaten Jombang pada selasa 13 Desember 2022. Secara simbolis beasiswa senilai 5 juta rupiah per orang diserahkan oleh Bupati Jombang Munjidah Wahab didampingi Wakil Bupati Jombang Sumrambah dan Sekda Kabupaten Jombang Agus Purnomo disaksikan oleh Forkopimda, staf ahli bupati, asisten, OPD terkait serta tim verifikasi beasiswa berprestasi juga seluruh mahasiswa-mahasiswi penerima beasiswa sebanyak 194 orang. Disampaikan oleh asisten pemerintah dan kesejahteraan rakyat Sekda Kabupaten Jombang Purwanto beasiswa berprestasi akademik atau non-akademik dimaksudkan untuk meningkatkan perluasan kesempatan belajar, peningkatan mutu, dan relevansi bagi mahasiswa-mahasiswi untuk meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, berkualitas, dan berdaya saing untuk mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Jombang. Mahasiswa yang lolos berdasar persyaratan dan keapsaan administrasi setelah melalui proses verifikasi sebanyak 194 orang, yakni terdiri dari beasiswa akademik sebanyak 160 orang dengan IPK terendah 3,54 dan tertinggi 3,97. Beasiswa akademik atau eksatal 15 orang dengan IPK terendah 3,25 dan tertinggi 3,76 dan beasiswa 14 orang dengan sertifikat dari tingkat provinsi, nasional, dan internasional. Bupati Jombang menjidah wahab dalam sambutannya menuturkan dan menyampaikan terima kasih kepada tim verifikasi serta ucapan selamat kepada mahasiswa dan mahasiswi yang berprestasi yang telah menerima beasiswa dari pemerintah Kabupaten Jombang. Diharapkan beasiswa ini mampu menambah semangat untuk menimba ilmu, sehingga menjadikan Kabupaten Jombang menjadi lebih baik. Dari Jombang, Angga Samudera melaporkan.